Baiklah pada hari ini kita akan membacakan sebuah kisah tentang pertobatan pemuda yang durhaka kepada ibunya. Ayahku meninggal saat aku masih kecil, lalu ibuku yang merawatku. Ia bekerja sebagai pembantu di rumah-rumah hingga dapat membiayai ku. Aku adalah anak tunggalnya. Ia memasukkan aku ke sekolah dan aku belajar hingga menyelesaikan studi di universitas. Setelah itu aku berbakti kepadanya. Ia datang untuk mengirimku ke luar negeri dan ia melepaskan kepergianku dengan air mata. Sembari berkata kepadaku, ingatlah wai puteraku terhadap dirimu dan jangan memutus beritamu dariku. Berkirimlah surat kepadaku hingga aku merasa tentram dengan kesehatanmu. Aku menyelesaikan studiku setelah menempuh waktu yang panjang dan aku kembali ke tanah air sebagai pribadi yang lain yang telah terpengaruh dengan peradapan barat. Aku melihat keterbelakangan dalam agama dan aku menjadi tidak beriman kecuali dengan kehidupan materi. Kita berlindung kepada Allah. Aku mendapatkan pekerjaan yang berkelas dan aku mulai mencari istri hingga aku memperolehnya. Sebenarnya ibu telah memilihkan untukku seorang gadis yang tak beragama lagi memelihara diri. Tapi aku hanya mau menikah dengan wanita yang kaya, lagi cantik. Karena aku mengimpikan kehidupan aristokrat. Sekitar enam bulan sejak perkawinanku, istriku memperdaya ibuku hingga aku membenci ibuku. Suatu hari aku masuk rumah dan ternyata istriku menangis. Lalu aku bertanya kepadanya tentang sebabnya. Maka ia menjawab, cukup sampai di sini dan ibumu berada di rumah ini. Aku tak bisa bersabar lebih dari ini. Aku pun gelap mata dan aku mengusir ibuku dari rumah. Pada saat marah, ibu pun pergi dalam keadaan menangis sambil berkata, Semoga Allah membahagiakanmu, wahai puteraku. Lihatlah betapa besar dan belas kasihnya hati ibu. Kendatipun anak tunggalnya telah mengusirnya dari rumah secara zolim dan melampaui batas. Namun, sang ibu tetap mendoakannya dengan kebahagiaan dalam hidup ini. Penuntur kisah melanjutkan. Beberapa jam setelah itu, aku keluar untuk mencarinya. Tetapi tidak ada gunanya. Aku pun kembali ke rumah dan istriku dengan makarnya dan kebodohanku mampu melupakanku dari ibu yang berharga lagi utama itu. Berita ibuku terputus dariku dalam satu masa. Dalam masa itu, aku tertimpa penyakit yang menjijikkan. Setelah itu, aku masuk rumah sakit. Dan ibuku mengetahui berita itu. Lalu datang menjengukku. Saat itu, istriku di sisiku. Sebelum menjengukku, ia diusir oleh istriku. Dan mengatakan kepadanya, putramu tidak ada di sini. Apa yang kau inginkan dari kami? Pergilah dari kami. Ibu pun pergi dari tempat kedatangannya. Aku keluar dari rumah sakit setelah waktu yang lama. Ia menyebabkan kondisi kejiwaanku berkurang. Aku kehilangan pekerjaan dan rumah. Serta hutangku bertumpuk-tumpuk. Semua itu disebabkan istriku. Ia membebaniku dengan tuntutannya yang banyak. Pada akhirnya, istriku yang cantik itu menolak dan mengatakan. Selama engkau telah kehilangan pekerjaan dan hartamu. Serta kedudukan di masyarakat. Tidak kembali lagi kepadamu. Maka aku nyatakan dengan tegas kepadamu. Aku tidak menginginkanmu. Aku tidak menginginkanmu. Carikanlah aku. Kata-kata yang aku dengar darinya ini, Mbak Petir yang menyambar kepala aku. Aku pun langsung mencerikannya. Saat aku terbangun. Dari tidur yang nyenyak. Yang biasa aku jalani. Dan aku keluar dalam keadaan bersedih. Untuk mencari ibuku. Yang pada akhirnya aku menemukannya. Tetapi, di mana aku menemukannya. Ia tinggal di salah satu ribat. Ribat adalah tempat berkumpul orang-orang yang tak memiliki tempat tinggal. Dan tak memiliki orang yang mengurusi mereka. Mereka makan dan minum dari sedekah. Aku menemuinya. Ternyata aku mendapatinya pucat karena tangisan. Begitu aku melihatnya, Aku langsung menjatuhkan diri di dekat kakinya. Dan menangis dengan tangisan yang pahit. Tidak ada yang dilakukannya. Kecuali ikut menangis bersama aku. Kami tetap seperti ini. Sekitar satu jam penuh. Setelah itu, Aku membawanya ke rumah. Dan aku bersumpah pada diriku. Bahwa aku akan senantiasa mematuhinya. Sebelum itu, Aku menaati perintahnya. Dan menjauhi larangan-larangannya.